My senior brother is too steady. Bab 11, mulai dari kota ini ke utara, terdapat perbatasan racun Beiju Luzu yang jaraknya 300 mil lagi, dan wilayah paling ujung adalah tempat di mana 5 murid Duxianmen berlatih, hutan Nias Makeos. Bukit-bukit gersan di luar wilayah racun membentuk kontras yang tajam dengan hutan gelap yang terus-menerus tertutup oleh racun, dan juga menjadi batas yang jelas. Semakin dekat ke perbatasan hutan racun, Jiu-Jiu berubah menjadi orang yang berbeda, matanya penuh kewaspadaan, dan kesadarannya terus memantau angin dan rumput dalam radius ratusan mil. Ketika memimpin kerumunan terbang di ketinggian rendah, ia menggunakan kekuatan abadi untuk membuat awan putih dan mengubah labu besar menjadi punggung sepanjang 3 kaki yang ia bawa di belakangnya dengan cahaya biru muda, siap dikorbankan untuk menyemprot orang kapan saja. Akhirnya, di tepi hutan racun, Jiu-Jiu turun dari awan putih, berbalik, dan menatap kelima murid dengan serius. Menurut aturan, durasi pengalaman ini adalah 20 hari. Terhitung sejak kamu memasuki hutan harta karun caotik niasma, jika kamu mundur sebelum 20 hari, itu akan dianggap sebagai kegagalan dari pengalaman ini, dan kamu akan dihukum oleh sekte ketika Anda kembali. Wang Jiu berkedip, dan nadanya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Sebenarnya, itu hanya memotong pembayaran bulanan dan sebagainya. Tidak berbahaya, jika Anda menghadapi bahaya, selamatkan hidup Anda. Jika Anda merasakannya sulit, Anda harus segera mundur. Jangan berani, saya akan menunggu di sini. Anda, karena tujuan pelatihan Anda adalah untuk mempertajam murid Anda, secara alami tidak mungkin mengikuti di belakang Anda, dan sama sekali tidak mungkin menjadi milik Anda pengawal pribadi. Pria besar ini juga tinggal di sini, jadi tunggu di sini. Yu Wenling membungkukkan tangannya dan memohon, Jenderal terakhir saya diperintahkan untuk datang untuk melindungi Yang Mulia Putri Kenam, dan meminta kepala peri untuk izin. Jiu-Jiu berkata dengan acu-ta'acu, apakah Anda ingin tinggal di sini sendiri, atau Anda ingin diikat di sini oleh saya? Petik 2, Jenderal Yuan, harap tunggu di luar, semuanya harus dipatuhi. Pengaturan oleh Paman Wain Tuan, Yu Qin Suanya berbicara dari samping, mengungkapkan keagungan yang samar, jelas memberi perintah sejak kecil. Jenderal terakhir menerima perintah, Yu Wenling berkata dengan suara yang dalam, lalu mengerutkan kening dan menatap Yuan Qing. Yuan Qing segera berkata dengan keras, Jenderal Yuan, jangan khawatir, saya akan melindungi saudari Suanya bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Yu Qin Suanya tidak menanggapi ini, mempertahankan ekspresi hariannya sebagai, gunung es di atas permukaan. Sebaliknya, Li Changshu, yang berdiri di belakang Jiu-Jiu, melihat sekeliling Yuan Qing dan Yu Wenling untuk beberapa saat. Benar saja, saya masih merasa kedua orang ini agak licik. Jiu, Jiu berdehem, dan melanjutkan, aku memberimu dua saran. Pertama, saling membantu di dalam, ingatlah bahwa kamu berasal dari sekte yang sama, dan cobalah untuk menghindari bertindak sendiri. Yuan Qing, Suanya, dua basis kultifasimu jika kamu punya energi cadangan, kamu bisa menjaga orang lain. Yuan Qing tersenyum dan berkata, buru, jangan khawatir. Yu Qin Suanya juga berkata, muridmu menerima perintah. Immortal Jiu-Jiu melanjutkan, kedua, jangan, jangan terlalu menuntut. Jangan mencoba yang terbaik untuk menemukan ramuan obat secara kebetulan. Ramuan berharga sering dilindungi oleh binatang buas. Tak satupun dari binatang buas ini yang bodoh, dan kamu adalah tonik terbaik mereka. Berbicara tentang ini, Jiu-Jiu membuat gerakan tiba-tiba, tangan kiri. Secepat hantu, dengan lembut mencubit wajah Yu Qin Suanya, terutama kamu yang terbaik dengan daging yang lembut dan empuk. Puan, tolong hargai dirimu sendiri, kata Yu Qin Suanya. Dengan cemberut, Jiu-Jiu terkikik aneh untuk sementara waktu. Wow, sangat licin, aku sangat iri padamu karena kecantikan alamimu. Pamanku tidak bisa melakukannya. Kulitnya kering, dan tidak ada yang memanggilku Jiu-Jiu Junior Sister. Jiu-Jiu Junior Sister setiap hari gelombang, intawa. Jiu-Jiu mengeluarkan lima buah batu giok berbentuk kuncuk bulan sabit dari dadanya, dan melemparkannya ke tangan lima orang. Ini, ini adalah batu giok pembawa pesan untuk bantuan. Jika kamu dalam masalah, hancurkan saja, dan pamanku akan merasakannya dan bergegas untuk menyelamatkan. Menggunakan huruf giok berarti kamu telah melepaskan pengalaman ini sendiri, dan kamu akan. Melakukannya tidak bisa kembali hanya memotong pembayaran bulanan, bukan masalah besar. Pergi, Pergi, Hati-hati. Jangan benar-benar mati di dalamnya. Petik 2, Kelima murid menyingkirkan batu giok pengirim surat, masing-masing membungkukkan tangan mereka ke peri anggur, dan kemudian menempelkan jimat anti-racun pada diri mereka sendiri. Yu Qin Suanya dan Yuan Qing memimpin jalan ke hutan racun. Li Changsu setengah langkah di belakang. Karena dia, pertama menempelkan jimat tahan racun pada jubah Tao, lalu dengan cepat mengangkat ujung jubah, menempelkan satu di paha bagian dalam, dan omong-omong, menempelkan jimat tahan racun ketiga di bagian belakang pakaian dalam. Dengan cara ini, aman, Anda tidak takut jimat penghindar racun akan jatuh tanpa alasan, dan Anda dapat menggantinya setiap beberapa hari. Terdengar suara angin, dan kaki ditendang dari samping. Li Changsu mengambil dua langkah ke depan dengan cara yang tampaknya berantakan, tetapi Fei Jiao mengelak dengan mudah. Jiu-jiu memarahi dengan marah, cepat masuk. Ingatlah untuk mengikuti orang-orang, Anda adalah tingkat kesembilan dari transformasi dewa. Anda sangat berhati-hati, apa yang Anda lakukan di tempat yang menyebalkan ini. Petik 2, Paman Tuan, hati-hati, Li Changsu menoleh dan menangkupkan tangannya, bibirnya sedikit menggeliat, dan mengatakan sesuatu kepada Jiu-jiu. Kemudian dia dengan cepat mengikuti dan menggantung di ujung tim. Racun itu mengenai, dan empat orang di depan jimat penghindar racun memancarkan cahaya redup, dan masing-masing membentangkan film transparan dangkal, yang melekat pada tubuh beberapa orang. Si Si Li Changsu luar biasa, seluruh orang ditutupi dengan tiga lapis film. Dan bernapas mulai sedikit sulit, tetapi udara yang dihisap sangat segar. Wang Ki berdeham dan berkata dengan keras, ikutlah denganku nanti, Broter Changsu. Aku sebenarnya disini untuk mencoba keberuntunganku. Aku tidak saya tidak punya ramuan apapun yang harus saya temukan, jadi saya tidak harus pergi ke saudara junior terganggu Yuan Xing dan yang lainnya. Petik 2, Bagus, Li Changsu memberi Wang Ki senyuman penuh pengertian, dan yang terakhir juga mengangkat alis ke arah Li Changsu, dan keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Mungkin, ini adalah kesadaran. Menjadi bola lampu, operasi di Bei Julu Zhu, mereka yang belum menjadi abadi harus berusaha menghindari. Hindari terbang di langit sebanyak mungkin. Racunnya terlalu pada tiga kaki di atas tanah, dan merupakan area di mana banyak serangga beracun dan burung ganas sering bergerak. Sebaliknya, tanah lebih aman. Saat ini, hanya ada satu jalan di bawah kaki mereka, dan pinggir jalan penuh dengan kayu hitam yang terbakar. Sebagian besar hanya memiliki cabang tetapi tidak memiliki daun, tetapi melonjak dengan vitalitas yang berbeda. Mereka berlima sedang berjalan di jalan. Menyebarkan indera spiritual mereka sebanyak mungkin, sesekali melihat satu atau dua binatang buas bersembunyi di kegelapan, mengawasi mereka dengan dingin. Langit gelap dan berbahaya, hutan harta karun keos miasma kaya akan beberapa jenis obat berharga dan puluhan jenis racun. Tetapi karena merupakan daerah perbatasan dengan bahaya rendah, bahan obat di sini telah diambil oleh iblis dan penyuling ke manusia. Mereka ingin menemukan apa mereka inginkan sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan obatnya. Terlebih lagi, rumput beracun yang dicari Li Changsu tidak berada di hutan yang kacau, tetapi di area yang lebih dalam. Sambil berjalan, Li Changsu mengeluarkan peta kulit domba seukuran telapak tangan, melihat tanda yang telah dia gambar di atasnya, dan menentukan arah mana yang harus dia tuju selanjutnya. Pertama-tama, temukan alasan yang cocok untuk meninggalkan tim. Yang paling penting adalah membiarkan ahli anggur yang diam-diam mengikuti di udara saat ini tidak menghentikannya untuk pergi. Setelah berjalan sekitar setengah jam, hutan di depan menjadi semakin gelap, bau busuk memenuhi udara, kawanan serangga beracun berdengung, dan predator yang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan, mulai menatap kelima makhluk hidup itu. Rawa dengan tulang mengambang, bunga dan buah yang menggoda tetapi mematikan, laba-laba setan bercokol di pohon-pohon tinggi dan membuat tawa senarki, para. Duxian Men dan yang lainnya dianggap sangat terampil dan berani, mereka berjalan lebih cepat dan lebih cepat, sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu secara bertahap. Li Changshu mengikuti di belakang mereka berempat, dan dia masih jauh dari simpul di mana dia harus menyesuaikan arahnya, jadi dia tidak terburu-buru untuk segera meninggalkan tim. Tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang menyedihkan, dengungan serangga beracun di hutan tiba-tiba meningkat, dan aura ganas menyerang ke depan. Binatang berbisa itu tidak bisa menahannya, dan itu akan menyerang mereka dan rombongan mereka. Yu Qin Suanya di garis depan segera mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka bergerak maju, pedang besar di punggungnya mulai bergetar sedikit. Yuan Qing menjentikan tangan kanannya dengan ringan, memegang pedang perician di tangannya, dan seluruh tubuhnya tubuh menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Tetapi ketika empat orang di depan tertarik oleh bayangan hitam yang menyerbu hutan di sebelah kiri, Li Qin Su mengalihkan pandangannya ke kanan, mengambil langkah, berdiri di belakang Wang Qi, dan berkata dengan suara rendah, hati-hati di sisi kanan. Hampir segera setelah Li Qin Su selesai berbicara, bayangan hitam yang panjangnya 10 kaki tiba-tiba muncul di hutan di depan kiri. Itu adalah macan tutul berkulit hitam dengan dua sayap, cakar depannya bersinar dengan cahaya redup hijau tua, begitu muncul, ia melemparkan dirinya ke arah mereka berempat dengan kejam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Binatang jahat sedang mencari kematian. Teriak Yuan Qing, sosoknya keluar dari sisi Qin Suanya seperti embusan angin, bila hijau setinggi 3 kaki menonjol dari lampu hijau 8 inci di tangannya, dan gerak kaki membawa keluar after image. Sebuah zigzag memanjang keluar dari cahaya pedang, tepat saat macan kumbang hitam mengangkat cakarnya, aliran darah hitam sudah melesat ke langit. Langsung dipenggal, pada saat ini, dua sosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari hutan di sebelah kanan, dan bergegas menuju, biarkan aku melakukannya. Liu Yaner dan Yu Qin Suanya, tapi sebelum api meletus, sesosok merah menyala melintas, dan pedang yang terhunus mengeluarkan suara tumpul menembus udara, dan dua macan tutul yang maju ke depan disapu oleh pedang pada. Saat yang sama, dan mereka dipukuli seperti karung pasir terbang keluar. Itu hanya pedang yang menyapu, dan tidak ada pengejaran lanjutan, tetapi kedua macan kumbang hitam terlempar ke udara, dan dua teratai merah menyala keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap mata, tidak ada sampah yang tersisa di kedua panter hitam itu. Wang Qi mencibir, menghilangkan mantra di tangannya, dan dengan patuh melangkah ke samping. Mata Li Changshu berbinar, Jiulian Li Huo Jin, Yu Qin Suanya ini telah berhasil berkultivasi. Tiga panter hitam terbunuh dalam sekejap, dan mata orang-orang yang menonton lima orang dalam kegelapan berkurang lebih dari setengahnya, kelimanya melanjutkan. Formasi mereka dan terus bergerak maju. Yu Qin Suanya dan Yuan Qing mulai menggunakan gerak kaki sederhana mereka bertiga mengikuti dengan mudah. Hingga tiba-tiba, sebuah garpu muncul di hadapan mereka, dan kelima orang itu diam-diam berhenti. Yu Qin Suanya berbalik dan berkata, Kakak senior, saya pergi ke arah ini untuk mencari rumput Huo Mingxin. Ada catatan di pintu bahwa ramuan seperti itu ditemukan di sini. Semuanya, tolong ambil jaga diri, jangan pergi terlalu jauh. Liu Yanir juga memberitahunya bahwa ramuan yang dia cari akan ditemukan di arah yang berbeda. Sekarang, beberapa orang mulai memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok, dan Yuan Qing ingin bergabung dengan Yu Qin Suanya yang awalnya di sini sebagai pembantu dan utusan pelindung bunga. Wang Qi datang untuk menjelajahi dunia, sehingga dia memutuskan untuk membantu Liu Yanir menemukan tanaman obat. Kemudian, keempat orang itu menoleh pada Li Changshu. Aku akan pergi ke arah yang berbeda untuk sementara waktu, kata Li Changshu sambil menunjuk ke arah yang berbeda dari mereka berempat. Mereka mengerutkan kening secara bersamaan. Yu Qin Suanya bertanya, jenis jamu apa yang sedang kamu cari, kakak senior Changshu? Li Changshu menjawab dengan serius, sulit untuk dijelaskan, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berhati-hatilah, tanpa menunggu kata-kata yang lain, Li Changshu dengan cepat melangkah di jalur yang telah dipilihnya. Dengan gerakan kaki yang sederhana, pakaiannya berkibar dan rambut panjangnya tidak bergerak. Dia dengan cepat menghilang di balik sudut hutan. Luar biasa, niat baik itu seperti hati dan paru-paru keledai, gumam Liu Yaner dengan sedikit ketidakpuasan. Yuan Qing dan Wang Qi juga sedikit menggelengkan kepala, mungkin karena mereka merasa bahwa Li Changshu terlalu misterius. Sebaliknya, Yu Qin Suanya tampak berpikir sejenak. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju jalur yang telah dipilihnya. Dengan pedang besar di punggungnya, punggungnya terlihat lebih ramping. My senior brother is too steady. Bab 12, Li Changshu ini, ikuti saja pasangan dengan santai, mengapa mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Di awan dan kabut di atas hutan harta karun yang kacau, Jiu-Jiu, yang duduk bersila di atas awan kelabu, sangat marah sehingga dia terus menepuk-nepuk lututnya, sangat ingin mengambilnya, menyesap labu anggur untuk menghilangkan rasa khawatir di hatiku. Dalam konferensi pelatihan ini, saya tidak menyangka begitu banyak murid datang ke Luzu di Beiju, dan empat dari mereka semua adalah spesies peri yang berharga di sekte, jadi tidak ada yang salah. Sekarang kelima orang ini adalah tentara, berani. Sanlu dan Jiu-Jiu juga merasakan tekanan, semuanya adalah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada hari mal, dan remaja tidak tahu rasa kotoran. Tetapi pikirkanlah ketika saya masih seorang murid muda saat itu, bukankah semangat saya setinggi mereka. Jiu-Jiu mengeluarkan labu anggur dengan santai dan membuka tutup botolnya, tetapi dia sedikit ragu dan mengembalikannya lagi. Lupakan saja, mari kita tinggal di sini selama 20 hari lagi. Karena pengaruh racun, rasa keabadian Jiu-Jiu tidak bisa menyelidiki terlalu jauh. Untungnya, tempat ini hanya berada di pinggiran Luzu di Beiju, kekuatan binatang beracun tidak tinggi, dan aktivitas penyelingki manusia atau ras monster sangat sedikit, dua yang terakhir memasuki tempat ini, dan metropolis masuk lebih dalam. Setelah memikirkannya, Jiu-Jiu menoleh dan menatap Yu Wenling yang berdiri di atas awan kelabu di belakangnya. Dia ingin dia mengikuti Yu Kinsuanya dan Yuan King, sehingga dia bisa mengurangi banyak tekanan, tetapi ketika kata-kata itu datang, bibirnya Jiu-Jiu dengan ringan dia berkedip ringan. Paman Tuan Anggur, mereka yang datang dari sumber yang tidak diketahui selalu curiga dan tidak boleh dipercaya. Petik 1, kata-kata yang dikatakan Li Changshu pada dirinya sendiri ketika dia menendang Li Changshu terdengar lagi di dalam hatinya, meskipun Jiu-Jiu tidak menganggapnya serius, bagaimanapun juga, pria besar di belakangnya sebenarnya rentan terhadap satu pukulan. Tapi entah kenapa, Jiu-Jiu benar-benar ragu. Lupakan saja, kelima lelaki kecil ini tidak bisa keluar dari jangkauan akal sehatku saat ini, jadi jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Petik 1, mendorong awan kelabu ini ke depan, Jiu-Jiu tidak lupa menoleh dan berkata, pria besar, ikuti aku. Dari dekat, di belakang Jiu-Jiu, mereka berlima memilih tiga jalan bercabang yang berbeda, semakin jauh mereka berjalan, semakin jauh jarak yang mereka tempuh. Setelah memikirkannya, Jiu-Jiu memilih untuk sementara mengikuti Wang Ki dan Liu Yaner, karena dia lebih nyaman dengan Yuan Qing dan Liu Qin Suanya. Tentang Li Changshu, meskipun Jiu-Jiu cukup khawatir, dia tahu bahwa tidak mungkin keduanya tidak mengikuti dan langsung melindunginya sebagai penjaga tunggal, karena hal ini akan terlalu mencolok. Jadi, dia memutuskan untuk bergiliran mengikuti tiga kelompok. Jika situasinya semakin buruk, maka durasi perlindungan akan didistribusikan secara merata. Menurut aturan konferensi pelatihan, yang abadi di sekte hanya mengirim para murid ketujuan dan membiarkan para murid masuk ke dalam untuk berlatih, sehingga tidak perlu khawatir tentang hal itu. Seperti pepatah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ada di tangan Tuhan. Dalam situasi berbahaya, Anda dapat membuat murid Anda tumbuh dengan cepat, tetapi Anda juga harus menanggung risiko merusak murid Anda. Selama mereka melakukan investigasi kesadaran abadi Jiu-Jiu, Yukin Suanya dan Yuan Qing dengan cepat menuju ke area yang mereka tuju, yaitu kolam tempat rumput Huo-Huo mingkin tumbuh. Tempat ini dianggap sebagai area yang relatif aman di hutan harta karun keos miasma. Meskipun keduanya tidak berani mengendalikan udara, kecepatan kemajuan mereka tidak lambat. Selama perjalanan, mereka tidak banyak berkomunikasi dan mudah menghadapi serangan binatang buas sesekali. Murid dari puncak potian memang paling bebas dari rasa khawatir, kata Jiu-Jiu sambil menundukkan kepalanya. Dia melihat Wangki dan Liu Yaner yang tampaknya memiliki sedikit kasih sayang satu sama lain, meskipun mereka sering diserang oleh binatang beracun dan serangga. Keduanya selalu menghadapinya dengan tenang karena kekuatan mereka cukup bagus. Meskipun tidak banyak yang terjadi, tapi entah kenapa aku merasa sedikit tidak nyaman. Sudut mulut Jiu-Jiu berkedut, ingin mengamati kondisi Li Changshu, kesadarannya yang abadi bergerak. Menghilang, dia dipotong-potong oleh binatang berbisa begitu cepat, itu masih ditelan oleh binatang buas. Jiu-Jiu mengerutkan kening, dan buru-buru mengintensifkan pencariannya akan kesadaran abadi. Tidak, ada beberapa cara untuk melindungi kesadaran abadi. Saya dapat merasakan bahwa aura-orang ini ada di utara, dan dia bergerak dengan kecepatan tinggi berkali-kali. Kamu adalah Hyukong Jifei tingkat 9, dan kamu bergegas ke kedalaman hutan harta karun yang kacau, bergegas untuk menemukan kematian. Jiu-Jiu mengangkat kepalanya dan menggeram diam-diam, kain goni yang hendak robek bergoyang liar. Dia melirik Wang Ki dan Liu Yaner yang sedang mempelajari bunga beracun, menggerakkan tangan kirinya ke depan, dan dengan cepat mengejar Li Changshu. Bawa orang ini kembali dan serahkan dia ketahanan Wang Ki. Tapi setelah beberapa saat, Jiu-Jiu bergegas ke langit di atas Li Changshu, terus berjalan dengan kecepatan yang sama dengan Li Changshu, melihat ke bawah sebentar, tapi alisnya berkerut semakin dalam. Orang ini, tampaknya menggunakan jimat tak terlihat untuk melindungi nafasnya sendiri, sehingga dia dapat menghindari ditemukan oleh binatang buas yang berada sedikit lebih jauh. Terlebih lagi, Li Changshu tidak mengambil risiko Yukong ketika dia berada di jalan, tetapi menggunakan set naga pengembara yang agak pintar, dengan tanyunbu, bayangan bahkan muncul di bawah kakinya, dan dia memainkan sepenuhnya kultifasi transformasi dewa tingkat ke-9 hingga ekstrim. Tidak, kuali obat yang tergantung di pinggang orang ini. Jiu-Jiu mengendus ujung hidungnya, dan mencium bau aneh, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu wajahnya menunjukkan linglung. Ternyata air liur naga racun yang merah. Naga beracun Chi yang lahir di laut utara. Ia suka memakan monster, binatang buas beracun, dan makhluk biasa. Namun, karena terlalu kejam dan membunuh di mana-mana, ia telah merusak keberuntungan klan naga yang tidak banyak. Itu baru saja dibersihkan oleh klan naga puluhan ribu tahun yang lalu. Selai fa naga beracun yang merah semacam ini bukanlah harta yang langka, tetapi juga bernilai. Itu juga cukup berharga, saya tidak tahu dari mana Li Changshu mendapat bagian. Dengan benda ini tergantung di sisinya, racun biasa benar-benar tidak berani mendekatinya, tidak heran Li Changshu berani maju dengan begitu ceroboh. Jiu-Jiu sedikit mengernyit, dan bergumam, orang ini telah membuat banyak persiapan. Sepertinya memang ada ramuan obat yang ingin dia temukan. Apa yang dia cari? Suara kasar Yu Wenling terdengar dari belakang. Lebih baik turun dan bertanya, Kepala Peri, tidak perlu, jika kamu berkultivasi membabi buta di bawah perlindungan gerbang peri, kamu hanya akan menjadi makanan ringan setelah menjadi peri. Jiu-Jiu meregangkan pinggangnya dan melirik Yu Wenling di belakangnya, ayo pergi, ayo pergi dan temui yang. Mulia lagi, jangan bilang di belakanku bahwa aku parsial sebagai paman. Yu Wenling segera mengangguk setuju, dengan ekspresi, bersemangat, yang sejalan dengan reaksi yang seharusnya dimiliki oleh penjaga yang setia. Namun, ketika Jiu-Jiu berbalik dan terbang ke kejauhan, seekor kumbang hitam terbang keluar dari kaki Yu Wenling, dan masuk ke dalam awan abu-abu di bawah kakinya. Gerakan semacam ini terlalu kecil, dan memanfaatkan waktu ketika Jiu-Jiu menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa status empat murid lainnya, meskipun basis kultifasi Jiu-Jiu jauh lebih tinggi daripada Yu Wenling, dia melakukannya tidak memperhatikan gerakan kecil orang ini. Tunggu sampai, sekarang setelah keduanya terbang menjauh, kumbang itu terus terbang dalam kabut kelabu, mengikuti sosok Li Changshu dari dekat. Titik-titik-titik, hah, Li Changshu menatap ke langit, dan dia merasa sedikit tidak biasa saat berlari kencang, seolah ada sepasang mata yang mengawasinya di langit. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, tidak ada yang aneh ditemukan. Paman, mungkin tidak, tatapannya bermusuhan. Sejalan dengan prinsip lebih suka percaya apa yang ada dan tidak percaya apa yang tidak, Li Changshu menghentikan tubuhnya, dengan cepat membuat segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu, tiba-tiba riak halus muncul di tanah abu-abu hitam di depan dari dia. Dia melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah, sosoknya dengan cepat tenggelam ke dalam tanah, dan menghilang dalam sekejap mata. Metode pelarian lima elemen, pelarian bumi. Sesaat kemudian, sosok Li Changshu muncul dari semak 50 mil jauhnya, dan serangga beracun serta beberapa binatang buas yang berkumpul dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Perasaan diikuti benar-benar hilang, Li Changshu dengan cepat melihat medan di sekitarnya, menundukkan kepalanya dan terus berlari, mengeluarkan dua jimat dari borgolnya, menempelkannya di bagian luar pahanya, dan kecepatannya meningkat tajam lagi. Divine Walking Thousand Milestalismen, jimat yang relatif umum, yang dapat meningkatkan kecepatan lari pengguna, dan umumnya hanya disiapkan untuk pemula yang baru saja melangkah ke ranah pemurnian Ki. Li Changshu telah menyimpulkan bahwa kali ini, mereka berlima pasti akan menghadapi beberapa kejadian tak terduga. Meskipun hutan harta karun miasma berbahaya, itu hanya pinggiran luar Bei Ju Luzhu selama praktisiki di alam pengembalian Void sedikit berhati-hati, mereka dapat menghadapinya, dan Bei Ju Luzhu terkenal kejam. Tapi mau solemn Yuan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, Yuan Qing yang selalu terlihat sangat baik, permukaannya sangat dingin, tetapi sebenarnya seharusnya tidak ada rumah kota Yu Kinsuanya. Yang mulia, Kerajaan Duniawi Li Changshu menganalisisnya di dalam hatinya setelah menemukan petunjuk, saya semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Orang di balik rencana tersebut berpikir bahwa dia telah menghitung semuanya, tetapi membiarkan seorang penjaga yang merupakan seorang penyuling Ki di kerajaan sekuler muncul di tengah jalan, alih-alih pergi ke gerbang peri untuk secara langsung menjelaskan situasinya kepada seorang ahli di sekte tersebut, sehingga untuk mencegah Yu Kinsuanya keluar, ini agak tidak masuk akal. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Sambil berlari, Li Changshu mengeluarkan peta sederhana itu dan melihatnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak ingin mengambil risiko di tempat berbahaya seperti itu, yang sepenuhnya melanggar dogma hidupnya untuk tinggal di pegunungan sampai dia meninggal karena usia tua. Tapi Tuan, Tai King, di atas, seratus penyebab tidak akan disentuh, dan semua kejahatan akan dimusnahkan. Dengan minuman ringan, Li Changshu bergembira dan terus berpacu di hutan hitam yang penuh dengan penghalang beracun. Namun, sesaat kemudian, Li Changshu memiliki perasaan halus bahwa dia sedang diawasi. Sedikit mengernyit, Li Changshu mengatakan sesuatu yang menyusahkan dari lubuk hatinya, tetapi kali ini Li Changshu tidak mengungkapkan lebih banyak teknik penghindaran, tetapi memeriksa beberapa hal yang digunakan dalam teknik bertarung di senjata sihir yang disimpannya, dan perasaan spiritualnya sudah mulai mencari lokasi penyergapan yang cocok. Meski berhati-hati, dia tidak pemalu, dan masih ada perbedaan di antara keduanya. Untuk waktu yang lama, Li Changshu hanya memiliki perasaan ditatap, dan tidak menemui penyergapan atau serangan diam-diam. Setelah tegang selama dua hari dua malam penuh, dan menggunakan metode pelarian bumi beberapa kali, perasaan diikuti masih ada. Li Changshu menghitung posisinya saat ini, dan tentu saja dia telah menembus ke dalam hutan harta karun yang kacau, dan seharusnya meninggalkan jangkauan yang dapat dideteksi oleh kesadaran abadi Master Jiu-Jiu. Dia tidak istirahat sejenak, dan dia tidak merasa lelah, dia bersikeras pada pelatihan ketekunan selama bertahun-tahun sebelumnya, dan efeknya sangat luar biasa. Tiba-tiba, niat membunuh, kesadaran spiritual yang dipancarkan Li Changshu tidak menangkap ancaman apapun, dan pihak lain jelas memiliki cara untuk menghindari deteksi kesadaran spiritual. Melirik kesumber niat membunuh, hutan gelap di sebelah kiri, Li Changshu terus berlari ke depan, tetapi dengan lembut menggosok ujung jari kirinya menyebarkan tali sutra transparan seperti jaring laba-laba di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, tangan kanan diam-diam membengkak angin. Senjata tajam untuk deteksi, sutra laba-laba bermata dua berkepala tiga. Tidak lama kemudian, gambaran yang agak kabur muncul di hati Li Changshu. My senior brother is too steady. Bab 13, sosok dengan pakaian linen abu-abu dan topi bambu bergegas maju di hutan. Sosok itu sedikit terdistorsi karena kecepatan tinggi, dan topeng abu-abu muda terbuka di seluruh tubuhnya. Laba-laba berkepala tiga bermata dua, itulah satu-satunya pesan yang bisa diterima melalui jaring laba-laba. Menurut Li Changshu, orang ini memiliki postur yang kuat, dan pisau panjang di pinggangnya pasti merupakan senjata tajam untuk membunuh orang. Dia memancarkan aura ganas di seluruh tubuhnya, dan pasti terbiasa menjilat darah dengan ujung pisau. Li Changshu menarik nafas dan menyesuaikan nafasnya, lalu meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa saat, pria yang menghalanginya dari samping juga meningkatkan kecepatannya, dan menyesuaikan sudut serangannya ke depan. Targetnya jelas Li Changshu. Basis kultifasi lawan diperkirakan berada di peringkat ke-6 atau ke-7 untuk kembali ke kehampaan, tetapi lawan mungkin telah menyembunyikan beberapa basis kultifasi. Penilaian kedua adalah bahwa lawan berada di peringkat ke-6 atau lebih rendah dari alam pengembalian dao, karena lawan mengejar dengan keterampilan tubuh, bukan dengan cara yang lebih efisien. Terbang di langit akan memberikan peluang menjadi target. Li Changshu mengerutkan kening, ia terlibat dalam hal-hal aneh. Bagaimana seharusnya ia menghadapi situasi ini? Reaksi pertama Li Changshu adalah menggunakan metode penghindaran untuk melarikan diri, tetapi ia menyadari bahwa ia telah diikuti selama dua hari terakhir, dan itu pasti karena pihak lain memiliki cara untuk melacaknya. Jika dia lolos kali ini, pihak lain masih bersikeras untuk menyerangnya, dan dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Di hutan 5 mil di depan, ada ruang terbuka yang penuh dengan rumput beracun tetapi tidak ada pohon. Li Changshu mendengus pelan di dalam hatinya, menggenggam dua patung kertas kecil dengan tangan kanannya, dan nafas di tubuhnya diam-diam berkumpul di telapak tangan kanannya. Lima elemen berputar, kebajikan lahir, kekeruhan berat tidak terhalang, dan bumi ada di tengah. Beberapa kerutan muncul di tanah abu-abu putih di depannya, dan Li Changshu menggunakan pelarian bumi lagi, tetapi setelah itu tubuhnya terendam di dalam tanah, tangan kanannya bersinar terang. Orang yang mengejar Li Changshu di samping mengerutkan kening orang ini mendengus dingin, merasakan aura yang dengan cepat merambat melalui tanah, melompat ke arah lagi, meningkatkan kecepatannya, dan buru-buru mengejarnya. Setelah beberapa saat, Li Changshu keluar dari tumpukan rumput beracun, tubuhnya terguncang, dan tanah beracun serta beberapa serangga beracun di tubuhnya terhempas. Pada saat ini, suara siulan pedang tiba-tiba muncul dari samping. Cahaya dingin tiga poin lebih cepat dari Jian Xiao, dan itu menebas langsung ke leher Li Changshu. Li Changshu tiba-tiba berbalik, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, lehernya ditebas oleh senjata ajaib yang ramping, dan kepalanya terlempar ke belakang. Gumpalan asap abu-abu sedikit berputar, dan kilanki yang mengenakan topi bambu dan pakaian abu-abu berjalan di belakang Li Changshu, tirai depan topi bambu berkibar, dan seringai samar tergantung di sudut mulutnya yang terbuka. Tentu saja, itu hanya di alam dewa yang mengubah, dan mudah untuk sampai ke sini, kamu. Dia berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba melihat ke bawah ke kakinya. Li Changshu, yang kepalanya telah dipenggal mengangkat tangannya, dan meraih pergelangan kaki pria itu. Pembunuh, ini bereaksi sangat cepat, dan hendak segera mundur, tetapi tiba-tiba matanya membeku, seluruh tubuhnya tampak kelelahan, mana dan oranya menjadi sangat malas, dan dia tidak dapat berfungsi sama. Sekali, pada saat ini, si pembunuh melihat sebuah pot kecil yang terbuka diikat pinggang mayat, yang menyambar pergelangan kakinya di bawah. Itu, ditipu, pria itu mencoba menggigit ujung lidahnya, mencoba untuk bangun, tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit ujung lidahnya, dan matanya semakin pusing. Obat yang dikembangkan sendiri, Ruan Sian Sang. Pada saat ini, aliran cahaya terbang di atas kepala si pembunuh dan melayang, tapi itu adalah payung kertas yang tampak aneh bertatahkan berbagai batu roh. Dengan hanya memutar sedikit payung kertas, batu roh yang bertatahkan di atasnya tersebar dan terbang ke segala arah, dan formasi isolasi dengan diameter 15 kaki muncul dari udara tipis, menggunakan payung berharga sebagai alas untuk langsung mengisolasi ini, tempat dari dunia luar. Senjata ajaib yang dikembangkan sendiri, mengubah payung langit. Li Changshu perlahan muncul dari tanah, mengangkat tangan kanannya, dan ketiga patung kertas itu terangkat tertiup angin, bengkak dan bengkak, semuanya berubah menjadi penampilan Li Changshu, dan bergegas maju. Teknik Taoist, memotong kertas untuk orang dewasa. Sebelum patung kertas itu bergegas ke si pembunuh, Li Changshu mengangkat panah pendek perunggu dengan tangan kirinya, dan menarik pelatuk panah pendek itu tanpa ragu-ragu, panah kayu ditembakkan, menembus tepat di antara alis si pembunuh. Topi bambu terlempar ke atas, memperlihatkan wajah yang agak ganas dan kurus. Panah pendek itu tenggelam ke dahi si pembunuh, menyebabkan cahaya ilahi di matanya dengan cepat memudar. Kamu, si pembunuh meraum di saat-saat terakhir hidupnya, tetapi dia masih lemas, dan saat dia membuka mulutnya, ketiga patung kertas itu berlari ke arahnya, patung-patung kertas itu menembakkan tiga paku dan menusuk langsung ke arahnya. Masuki tiga dantian atas, tengah dan bawah si pembunuh, kunci tiga jiwanya, dan perbaiki tujuh jiwanya. Kedua tangan patung kertas itu terhubung bersama, dan nyala api putih keluar dari mulutnya, yang benar-benar menyelimuti tubuh si pembunuh. Tubuh si pembunuh langsung tersulut oleh kembang api putih, seperti manusia salju yang menghadapi aliran air mendidih yang stabil, dan cepat mencair. Bahkan, pria ini bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan sedikitpun. pria kertas tiga berbicara dengan meyakinkan, menggunakan mantra penekan jiwa dan penekan hantu, dan riak terbentuk di depannya, langsung membubarkan hantu yang muncul di putih kembang api. Pada saat ini, si pembunuh telah pergi, hanya menyisakan segelintir sisa yang ditelan oleh kembang api putih. Li Changshu masih khawatir, dan melemparkan bola seukuran ibu jari, bola itu berputar dengan lembut, dan sedikit cahaya hijau muda diserap olehnya, tanpa meninggalkan jejak sisa jiwa pada lawan. Li Changshu memegang bola itu dengan hati-hati sambil membawa siput perumbu pendek. Pada saat ini, api putih telah padam, dan hanya segenggam abu hamus, setengah dari bilah pedang, dan sebuah cincin kecil yang tersisa di tanah. Tiga patung kertas duduk bersilah saat ini, dan mulai dengan cepat melafalkan kitab suci di mulut mereka. Selembar kertas melafalkan kitab suci Taoist, selembar kertas melafalkan mantra kelahiran kembali yang tersebar luas dalam agama barat, dan selembar kertas melafalkan kutukan Taoisme untuk melenyapkan bencana dan berdoa untuk berkah. Li Changshu dengan santai meletakkan cincin giyok ke telapak tangannya, tidak terburu-buru untuk memecahkan batasannya, tetapi membungkusnya lapis demi lapis dengan mana, dan melemparkannya ke senjata ajaib penyimpanan Tianzi nomor 4 cadangannya. Perangkat, setelah itu, dia menatap bola itu beberapa kali, dengan ekspresi jelas di wajahnya, berjalan mengitari ketiga patung kertas itu, dan mulai menggunakan metode melarikan diri dari bumi. Setelah tiga patung kertas selesai melafalkan kitab suci masing-masing dengan cepat, riak kecil muncul di tanah. Li Changshu melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan segenggam abu yang ditinggalkan oleh si pembunuh berkibar tertiup angin, tiga lembar kertas seukuran telapak tangan terbang kembali. Kemanset Li Changshu, tutup payungnya, Baturo kembali ke permukaan payung satu persatu, dan formasi besar menghilang seketika. Li Changshu mengangkat jari pedangnya bersamaan dengan tangan kirinya, gelombang energi pedang menyembur keluar, menembus kabut beracun di atas, dan mengenai kumbang hitam dengan tepat, dan kumbang itu langsung hancur berkeping-keping. Gerakan ini, dilakukan sekaligus, seolah-olah berlatih sebelum waktu yang tak terhitung jumlahnya. Li Changshu menoleh untuk melihat ke tanah yang telah kembali normal, dan mengetuk dengan ringan sosok kertas yang telah kehilangan kepalanya, langsung menyalakan kertas tanpa meninggalkan jejak. Mengambil langkah maju, Li Changshu tenggelam ke tanah dan menghilang dengan tenang. Sayangnya, menyempurnakan patung kertas membutuhkan banyak usaha. Tetapi dengan kekayaan keluarga, orang ini sebagai kompensasi, itu bukanlah kerugian secara keseluruhan. Li Changshu melihat banyak fragment memori dalam sisa jiwa yang dikumpulkan oleh Bao Zhu, dan juga mempelajari tujuan dan tata letak keseluruhan dari kelompok orang ini. Nama pembunuh yang menyerangnya adalah Tondov, dan kultivasinya berada di tingkat kedua Dao Gai dan Sri Lem. Dia adalah seorang penyulingki yang disewa dengan batu roh untuk melakukan pekerjaan kotor. Alasan mengapa dia datang untuk menyerangnya secara diam-diam adalah karena jimat pembawa pesan di tubuhnya. Dia ingin menggunakan jimat pembawa pesan untuk mengalihkan harimau menjauh dari gunung dan menarik guru Jiu-Jiu untuk datang ke sini, Wang Ki bergerak. Dan kemudian menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Tuan Jiu ke dalam perangkap, dan target sebenarnya mereka adalah putri ke-6 dari negara itu. Yu Qin Suanya, tetapi kelompok orang ini tidak berniat untuk membunuh Yu Qin Suanya, pengaturan liku-liku seperti itu tampaknya untuk mencapai tujuan yang lebih kotor. Dilihat dari informasi yang diperoleh dari fragment memori, pembunuh ini, pembawa pesan utama di belakangnya tampaknya adalah saudara junior yang sama Yuan Qing, atau kekuatan sekuler di belakang Yuan Qing. Sudut mulut Li Changsu berkedut, dan dia mengeluh dari lubuk hatinya, benar saja, kamu tidak bisa hanya melihat wajah seseorang, kebanyakan pria hangat hanyalah ilusi. Petik 1, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lawan mengambil begitu banyak kesulitan untuk memimpin paman ahli anggur ke dalam masalah, jelas dia tidak berani melawan paman ahli anggur secara langsung, jadi Li Changsu tidak perlu khawatir tentang keselamatan tuan negeri Dongeng yang sebenarnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, penghalang beracun kembali, dan seluruh dunia tempat terbuka kembali tenang lagi, gulma beracun bergoyang lembut, kecuali tumpukan kecil gulma beracun lainnya yang terbakar menjadi abu, tidak ada jejak yang tersisa. Tidak ada yang menduga bahwa beberapa saat yang lalu, telah terjadi pertempuran hidup dan mati, yang kurang intens di sini, sesar. Kemudian, hanya angin yang bersuara di sini, seolah-olah menyenandungkan lagu tertentu. Zantitai membunuhmu, dan memberikan yang abumu. Petik 1, titik-titik-titik, di pantai laut Cina Timur, di pantai berpasir, ratusan murid terlibat dalam pertempuran sengit dengan monster udang yang terus keluar dari air laut. Di sudut medan perang, beberapa murid muda di alam pemurnian ki bersembunyi di balik batu, melantunkan mantra, mengangkat senjata sihir, dan bergegas membantu saudara-saudari yang bergegas maju, tetapi tatapan mereka semua tertangkap oleh tertarik oleh sosok cantik berdiri di sana. Saya melihat Lanlinge memegang dua botol porselen di tangannya, dan dengan ringan menaburkan sedikit debu ke depan, dan kemudian mengeluarkan seteguk energi spiritual dari mulut kecilnya, dan debu itu langsung berguling ke arah lebih dari selusin udang yang bergegas. Iblis, setan udang yang tidak terlalu cerdas ini langsung berubah menjadi udang berkaki lunak, dan mereka roboh di tanah satu per satu, mulutnya berbusa dan memutar mata mereka. Lanlinge terbang dengan belati di tangannya, satu-satu per satu, serangannya sangat tepat, langsung menusuk jiwa iblis, tetapi gerakannya penuh dengan roh perih. Segera, dia berbalik dan melayang kembali ke tempat dia berdiri sekarang, menunggu gelombang berikutnya datang, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menjadi objek pengamatan oleh banyak murid. Bubuk beracun yang disuling oleh kakak senior terlalu mudah digunakan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki saya aman sekarang, Beiju Luzhu sangat berbahaya, dikatakan bahwa serangga pun dapat membunuh yang abadi. Aduh, kakak Smelly selalu menyuruh orang lain untuk berhati-hati, tapi dia sendiri yang mengambil resiko. Belum lagi adik perempuan juniornya yang jenaka dan pemberani. Petik 1, Linge menjadi semakin marah, dan bayangan tiba-tiba muncul di depannya, hati-hati. Saudari junior Linge masih ada lubang di tanah, monster udang ini datang dari bawah tanah. Dalam sekejap mata, Linge menangis pelan, dan dengan santai mengeluarkan botol porselen dari lengan bajunya dan membuangnya, dan suara kakak laki-laki juga terdengar dari lubuk hatinya. Jika Anda menghadapi keadaan darurat atau musuh yang sulit, buang saja botol ini. Retak, botol porselen itu hancur berkeping-keping di antara demon udang, dan kepulan asap biru keluar darinya, menyelimuti demon udang dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, udang iblis melayang di udara, ketika angin laut bertiup, tubuh udang iblis dengan cangkang keras ini menghilang dari udara tipis, dan langsung berubah menjadi gelembung warna-warni yang memenuhi langit, mengambang lembut bersama angin. Lan Linge bertambah panjang dia menghela nafas lega, tapi kemudian dia menyadari bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Dia menoleh dan melirik, hanya untuk melihat beberapa saudara dan saudari senior bergegas ke sisinya membeku tidak jauh, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hah, Linge berkedip sedikit, dengan keras, seorang murid laki-laki di alam transformasi dewa menjatuhkan pedang panjangnya di kakinya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengambilnya. Junior Linge, kamu sibuk, kamu sibuk, kami hanya lewat, lewat. My senior brother is too steady. Bab 14, Ora Merpati Duri menghilang, dan murid Dusian Men, yang berada di tingkat ke-9 Huasen, juga menghilang. Ini agak aneh, di kedalaman hutan lebat, di lembah tersembunyi, beberapa hitam bayangan bersembunyi di semak-semak, mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara. Satu orang memarahi, 80% dari mereka memanfaatkan keuntungan dan membunuh seseorang dan langsung pergi. Huff, karakter seperti itu, saya benar-benar tidak percaya, lebih baik melatih bawahan saya sendiri agar lebih dapat diandalkan. Formasi, naga yang terperangkap sudah siap, setelah diatur, itu pasti akan menjebak keabadian sejati dari sekte Dusian. Biaya merenung sejenak, saya akan menulis kepada putra keempat nanti untuk mengatur gelombang seseorang dengan sengaja mencegat dan membunuh putra keempat untuk menarik keabadian sejati Dusian Men. Kami secara pribadi, membawa kedua murid itu ke dalam formasi yang terperangkap, dan kemudian memimpin keabadian yang nyata ini ke dalam formasi yang terperangkap. Hal ini terkait dengan penyebab besar pemulihan negara. Kesempatan terbaik adalah untuk mengendalikan putri ke enam kali ini, dan biarkan putra keempat mendapatkan apa yang dia inginkan. Petik 2, beberapa bayangan hitam terkeke beberapa kali, dan orang yang bertanggung jawab membuat gerakan tinju, dan bayangan hitam lainnya berhamburan pergi dan menghilang dengan cepat. Setengah hari kemudian, beberapa pria berbaju hitam menyerbu Yuan Qing dan Yu Qin Suanya, dan Yuan Qing dengan tegas menghancurkan jimat pembawa pesan itu. Jiu Jiu, yang duduk bersila di atas Wang Qi dan Liu Yaner, tiba-tiba terguncang, berbalik dan bergegas ke barat daya, Yuan Ling nyaris tidak mengikuti sosok Jiu Jiu, dan mengikuti di belakangnya. Segera setelah Jiu Jiu terbang, lebih dari selusin nafas keluar, dan dua penyuling Qi yang telah kembali ke alam dao melakukan serangan diam-diam secara langsung, membuat Wang Qi dan Liu Yaner pingsan dan membawa mereka pergi. Setengah jam kemudian, Jiu Jiu terbang kembali dengan tergesa-gesa, tetapi Yuan Ling tetap berada di langit di atas Yuan Qing dan Yu Qin Suanya untuk melindungi secara diam-diam. Pada saat ini, Jiu Jiu juga mencium sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia bergegas terlalu cepat, dan ketika dia menemukan Liu Yaner dan Wang Qi, dia sudah terjebak dalam formasi besar di suatu tempat, dikelilingi oleh kabut putih, dan ketika perasaan abadi menyelidiki sekitar, itu semua putih dari irisan. Dengan Wang Qi dan Liu Yaner terjepit di antara tulang rusuknya, Jiu Jiu terbang dengan liar dalam formasi yang terperangkap, dia, yang tidak pandai membentuk formasi, segera menyadari bahwa dia berputar-putar. Untungnya, seorang jenderal besar telah pergi untuk menjaga Yuan Xing dan Suanya. Jiu Jiu baru saja merasa lega, mencoba untuk tenang dan memikirkan cara untuk menghancurkan formasi, tetapi Li Changsu memasuki hutan harta karun yang kacau lagi suara pada saat itu berkata, paman ahli anggur, mereka yang datang dari sumber yang tidak diketahui selalu mencurigakan dan tidak boleh dipercaya. Petik 1, Mungkinkah mau solemn Yuan, sejenak, dua tetes keringat dingin muncul di dahi Jiu Jiu. Tautan ini ditautkan bersama, sepertinya saya sudah tertipu sejak awal. Bagaimana pria itu Li Changsu? Dia memiliki tingkat kultifasi terendah, mungkinkah dia dibunuh oleh orang-orang ini? Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk Suanya dan Yuan Qing, mengapa saya tidak mengetahuinya lebih awal? Jiu Jiu tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kamu bajingan, kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan bertarung dengan makhluk abadi ini selama 300 putaran. Penyuling Kimacam apa yang? Kamu gunakan trik hantu ini. Petik 2 titik, Ah, Jiu Jiu menghempaskan dua orang yang tak sadarkan diri itu ke tanah, menghentakkan kakinya sebentar, dan benang di area tertentu dari celana pendek kain goni di tubuhnya dalam bahaya sesaat, dan tekanannya berlipat ganda. Formasi dan sejenisnya sangat menyebalkan. Titik-titik-titik, Sian Jikau, benda ini sangat sulit ditemukan. Pada hari ke-12 setelah memasuki Bei Jiu Luzhu, setelah berjalan keluar dari hutan harta karun yang kacau, Li Changsu menuju barat laut sejauh lebih dari 1.600 mil, dan tiba di area yang ditandai di petanya, tepat waktu. Daerah ini memiliki radius lebih dari 300 mil, dengan struktur medan yang rumit seperti bukit, rawa, dan ujung gunung, karena masuk lebih dalam ke Bei Jiu Luzhu, binatang buas dan serangga beracun jauh lebih ganas daripada yang di luar. Li Changsu selalu sangat waspada, dengan hati-hati mencari, gulma beracun, yang dia cari, tetapi setelah mencari selama 6 hari berturut-turut, dia mengumpulkan banyak gulma dan ramuan beracun, tetapi dia berkelana ke Bei Jiu Luzhu. Target utama, masih belum ada jejak. Sore hari ini, tiba-tiba terjadi, hujan beracun, dan air hujan yang jatuh dari langit sangat beracun. Li Changsu tidak berani bertindak gegabu, jadi dia menemukan tebing terdekat, mengebor lubang di tebing, dan masuk. Dia mencari di dinding gunung dengan indera spiritualnya, dan menunggu hujan berhenti sebelum melanjutkan mencari rempah. Dalam 6 hari terakhir, dia hampir mencari di daerah itu, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Xianjikau. Xianjikau, Xianjikau, kenapa kamu bersembunyi dan mencari seperti ini? Kenapa kamu tidak cepat bertemu? Li Changsu menguap, duduk bersila di dalam gua, dan menyesuaikan napasnya ke kondisi terbaik. Dia mendapat informasi dari sebuah buku kuno, dan menemukan bahwa ada ramuan surgawi yang tumbuh di daerah ini. Mencari di sini secara langsung adalah cara termurah untuk mendapatkan ramuan ini. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, Li Changsu memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kota sebelumnya dalam perjalanan kembali nanti. Bahkan jika saya menghabiskan semua batu spiritual dan harta yang telah saya selamatkan dengan menipu, menculik, batuk, dan berhemat selama 100 tahun terakhir, ada baiknya menukar tanaman Xianjikau. Jika jalan ini diblokir lagi, maka Li Changsu baik-baik saja. Zhou tidak punya pilihan selain membuat rencana setelah kembali ke gunung. Hujan deras datang mendesak, tetapi tidak ada niat untuk pergi untuk sementara waktu. Jarang bagi Li Changsu untuk beristirahat dan sedikit menenangkan pikirannya yang tegang, meskipun ia memiliki sejumlah kecil selefa naga racun Qiang dan telah dilindungi dari racun sepanjang waktu, sulit baginya untuk mengatakan, jangan, jangan khawatir pada dirinya sendiri di tempat yang berbahaya. Tuan Anggur Paman seharusnya baik-baik saja. Memikirkan Qiangqi yang dia bunuh 9 hari lalu, Li Changsu mengeluarkan, mutiara penyerap jiwa, untuk melihat kembali potongan-potongan ingatan itu, tetapi jiwa yang tersisa di dalamnya telah lama menghilang. Yah, itu tidak ada hubungannya denganku. Kelompok orang ini memiliki rencana yang terencana dengan baik, dan dengan Yuan Qing sebagai pria yang berhati hangat sebagai pendukung internal, dengan otak Paman Wine Master seharusnya mudah untuk ditipo ke dalam formasi. Paman Wine Master memiliki kultivasi tingkat tinggi dan temperamen yang lucu, tetapi terkadang emosinya terlalu tidak sabar, dan dia akan mengabaikan energi alkoholnya. Sangat disayangkan bahwa Yu Qin Suanya, yang sudah lama berlatih di gerbang peri, masih tidak bisa lepas dari perebutan kekuasaan kerajaan di dunia, dan kekasih masa kecilnya yang selalu sopan adalah orang yang paling tidak terduga. Li Changsu tidak pernah merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan sang putri atau mengubah nasib orang lain. Di matanya, Yu Qin Suanya hanyalah pengganggu, dengan penampilan luar biasa, tidak bisa menghindarinya dan bisa jangan terlibat. Rumbel, tiba-tiba ada ledakan guntur di atas kepalanya, dan Li Changsu mulai memeriksa berbagai sumber daya yang tersisa. Ada cukup pil dan jimat, dan air liur naga beracun yang merah dapat bertahan selama sembilan hari, yang cukup baginya untuk menjelajahi daerah ini dan pergi dengan tenang. Selanjutnya, jika dia bergerak cepat dan mencari di daerah ini, dia masih bisa pergi ke utara atau barat. Cari lebih banyak area, Sian Jikau, Sian Jikau, kakakku sangat maniak sekarang. Boom, dinding gunung tiba-tiba bergetar, dan frekuensi getarannya. Li Changsu dengan cepat menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan segera melihat keanehan awan di atas kepalanya. Awan dan kabut membentuk pusaran, dan ada kilatan buntur di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan diperas. Jika Anda menghitung jari Anda, dunia telah berubah. Li Changsu merentangkan perisai mana di sekitar tubuhnya, bergegas keluar dari gua, dan dengan cepat jatuh ke tanah, siap untuk melakukan langkah naga menjelajah awan. Tapi begitu dia jatuh, dia mendengar suara gemuruh di atas kepalanya, dan sesosok merah menyala keluar dari pusaran, dan menghantam tanah secepat halilintar. Sosok ini kebetulan mendarat tiga kaki di depan pijakan Li Changsu, memercikkan tumpukan lumpur. Li Changsu mundur dengan cepat, dan ketiga patung kertas itu sudah tergenggam di telapak tangannya. Tapi kemudian, Li Changsu melihat dengan jelas sosok yang terbungkus lapisan topeng merah muda, dan alisnya sedikit mengernyit. Ini, apakah karena Tuhan melihat dia terlalu nyaman menggali ramuan dan ilalang beracun, jadi dia sengaja mempersulit tugas itu untuknya? Atau apakah saya melakukan kejahatan ketika saya keluar kali ini? Ini adalah bencana kecil yang tertulis dalam hidup saya yang tidak dapat saya hindari. Sosok dalam gaun peri merah menyala di depannya tidak lain adalah Yu Kinsuanya. Hanya saja dia terluka parah saat ini. Ada luka dalam yang mencapai tulang di bahu kirinya. Darah bercampur air hujan beracun terus mengalir di lengan dioknya. Retakan seperti sarang laba-laba, setidaknya ada, selusin bekas luka di tubuhnya, tapi mereka semua menghindari bagian vitalnya. Sementara Li Changshu melihatnya dengan jelas, Yu Kinsuanya juga melihat sosok ditirai hujan di depannya. Sosok ini terlihat familiar, Li Changshu mengerutkan kening. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya menyebar, dan dia tidak merasakan apapun pengejar datang. Pindah ke tempat ini menggunakan teknik yang kun. Yang mengerikan adalah kebetulan ada di sini. Menghadapi ketidakberdayaan sesama sekte, jika Kinsuanya selamat dan kembali ke sekte untuk menuntutnya, itu sudah cukup baginya, tetapi Li Changshu tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, yang tidak ada hubungannya dengan dia di tempat pertama tidak masalah. Meskipun terdakwa akan sangat merepotkan, tetapi pembayaran bulanan akan dipotong. Ah, hujannya sangat deras, garis pandang benar-benar terhalang, dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Li Changshu bergumam pelan, suara, dengan tenang berbalik, menghadap tebing di belakangnya, dia mulai dengan cepat mencubit formula tudun dengan kedua tangannya. Menunggu orang tua bodoh online, mendesak, kakak Chang, Changshu, Yukin Suanya memandang punggung Li Changshu di tengah hujan dengan heran, menundukkan kepalanya dan batuk seteguk darah, dan berkata dengan cemas, pergi dan tinggalkan aku sendiri, basis kultifasimu adalah terlalu rendah, orang-orang mereka banyak kekuatan, kerumunan. Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yukin Suanya menutup matanya dengan lemah, napasnya benar-benar bingung, lukanya meledak, dan dia jatuh ke tanah berlumpur, dengan pedang di tangannya. Kilatan petir muncul di awan gelap di atas kepala, dan suara hujan menjadi semakin berisik. Lupakan saja, demi hati nuranimu, aku akan menggunakan terowongan bumi untuk membawamu setengah jalan. Tapi aku, benar-benar tidak bisa mengendalikannya nanti, aku hanya bisa membiarkanmu pasrah pada takdir. My senior brother is too steady. Bab 15 Batuk, Batuk-batuk, Setelah batuk dua kali, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Yukin Suanya segera bangun dari rasa kantuknya. Ini, di mana, Yukin Suanya duduk dengan waspada, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya merah terang, dan buah gelap itu tiba-tiba muncul di matanya seperti siang hari. Untuk pemurnian ki seperti dia yang telah mencapai tingkat keempat dari alam pengembalian kekosongan, melihat hal-hal dalam kegelapan bukanlah masalah, dan tidak perlu dengan sengaja mempraktikkan mantra apapun. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah batu besar di pintu keluar gua, batu besar itu seharusnya digali dari sini, dan itu sangat cocok dengan garis luar gua, hanya menyisakan celah cahaya di sekitarnya. Seharusnya malam di luar saat ini, dan cahayanya sangat redup. Kesadaran spiritual tersebar, hanya beberapa binatang beracun yang aktif beberapa mil di sekitarnya, dan tidak ada orang lain kecuali dirinya sendiri. Dia, diselamatkan, beberapa gambar muncul di hati saya, saya dikepung oleh semua pencuri, ditangkap setelah pertarungan yang sulit, dan sementara pihak lain sedang mempersiapkan serang gagu, saya mendapat kesempatan untuk merobek jimat penyelamat yang diberikan oleh tuan saya dan bergerak ribuan mil jauhnya. Perpindahan semacam ini tidak pasti kemana akan mendarat, dan itu adalah perpindahan yang sangat berisiko, untungnya, dia jatuh di tempat yang hujan deras, dan di bawah tirai hujan, dia melihat saudara laki-laki yang baru saja bertemu baru-baru ini. Dia, menyelamatkanku, melihat dua tumpukan jimat dan beberapa fas porsel yang tidak jauh dari sana, yukin suanya sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, wajahnya yang pucat tiba-tiba memerah, dan dia dengan ringan menggigit bibirnya yang merah muda dan lembut. Sayang sekali tidak ada yang bisa menghargai sikap pemalu yang jarang terlihat oleh kecantikan seperti itu. Li Changshu telah menyelinap pergi untuk waktu yang tidak diketahui. Alasan mengapa yukin suanya tiba-tiba begitu pemalu adalah karena dia memiliki lebih dari 10 luka yang dibalut di sekujur tubuhnya. Lukanya dibalut dengan, tourniquet yang bisa didapatkan oleh semua murid Dusian Man, kain linen bersih yang telah direndam dalam banyak ramuan. Sejujurnya, cara perbannya sempurna, dan bagian dalam, tourniquet, juga ditutupi dengan salep penyembuhan dan detoksifikasi. Saat ini, sebagian besar lukanya hampir pulih, tetapi rasa sakitnya tidak meredah. Tapi, luka di bahu dan di bawah sisi kiri tulang rusuknya sangat dalam, dan perban melewati dadanya. Saat ini, saya harus melepas rok panjang saya dari bahu. Yukin, suanya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memberikannya padanya, dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata dengan suara mantap. Kakak Changsu menyelamatkan hidupku dan menyembuhkanku dengan sangat sabar. Bagaimana aku bisa meragukan karakter kakak senior ini? Matanya dengan cepat kembali ke kejelasan biasanya, dan hatinya melihat dirinya sendiri. Napasnya juga telah stabil, dan lukanya secara keseluruhan hampir sembuh. Jelas, nafas juga telah disetel. Memiringkan kepalanya, dia menemukan sepotong kulit domba terlipat di tempat dia berbaring tadi, yang baru saja digunakan sebagai bantal untuknya, berlumuran sedikit darah, dan sepertinya ada tulisan di atasnya. Ambil dan lihatlah, ada kalimat tertulis di atasnya, dan sebuah peta sederhana digambar. Jangan terlalu khawatir tentang saling membantu. Tempat ini berjarak 2000 mil dari Chaotic Treasure Forest. Sebuah peta terlampir di bawah, jadi Anda dapat mengambil jalan memutar untuk meninggalkan tempat. Ini, dalam segala hal, kehidupan sendiri adalah hal yang paling penting, dan ada jimat penghindaran niasma, jimat jejak tersembunyi, pil detoksifikasi, dan pil yuan-yuan di sampingnya. Sepatah kata untuk adik perempuanku, hati orang-orang jauh dari satu sama lain, jadi jangan mudah percaya pada mereka. Jalan di depan berbahaya, jadi jaga dirimu. Seorang pria cantik yang tidak mau disebutkan namanya, tetap tinggal. Yukin suanya, berkedip, melihat kata-kata di garis vertikal terakhir, dia tidak bisa mengerti artinya. Tulisan tangan ini dengan cepat menjadi lebih ringan dan lebih ringan, tetapi dalam beberapa nafas, mereka benar-benar menghilang. Untungnya, peta di bawah ini tidak diproses secara khusus, medan dan proporsi yang digambar di atasnya dianggap detail, dan lokasi Yukin suanya saat ini juga ditandai secara khusus. Perlu disebutkan bahwa rute jalan memutar yang diberikan pada peta benar-benar berlawanan dengan arah yang dituju Li Changshu saat ini. Kakak laki-laki Changshu ini, benar-benar orang yang perhatian dan baik hati. Yukin suanya sedikit mengernyit, menyingkirkan perkamen itu, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berbisik, aku tidak ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Jika saya harus hidup, saya akan memberikan segalanya untuk membalas kebaikan kakak laki-laki saya. Setelah berbicara, dia membungkuk kegulungan perkamen, dan kemudian meletakkan peta itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat, dan melihat jimat penghindar racun dan jimat tak terlihat terpasang di pundaknya. Pada saat ini, kekuatan spiritual kedua jimat ini masih cukup, jadi tidak perlu segera menggantinya. Setelah mengambil pil dan jimat di sampingnya, Yu Qin Suanya duduk di tempat dan mulai mengatur nafasnya, memulihkan kondisinya ke kondisi terbaiknya. Dan pedang besarnya tergeletak di sudut saat ini, dan aura di atasnya perlahan mulai pulih. Secara bertahap, dua sosok muncul di benaknya. Orang di sebelah kiri adalah Yuan Qing, yang disebut kekasih masa kecilnya, yang bergabung dengannya di gerbang Duxian, dan akan segera mengikutinya begitu dia muncul. Dahulu kala, Yu Qin Suanya merasa bahwa orang dari desa yang sama yang selalu dekat dengannya ini tampaknya bermuka dua, jadi dia selalu menjaga jarak darinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang ini akan menjadi sangat kejam dan tak tertahankan setelah merobek wajah munafiknya yang biasa. Apa yang terjadi hari ini? Hati orang terpisah dari perut, apa yang dikatakan saudara Chang Su memang benar. Memikirkan hal ini, memikirkan hal ini, Yu Qin Suanya tersenyum sedih, merasa sangat sunyi di dunia, bercampur dengan kehilangan dan kemarahan di dalam hatinya. Tetapi di antara dua sosok yang muncul dari lubuk hati saya, orang di sebelah kanan. Sosok ini awalnya sedikit redup, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas sekarang, tetapi hanya ada wajah samping dengan kepala sedikit menoleh, dan tampilan belakang yang sangat mengesankan saya. Sebelum pertemuan pelatihan ini, Suanya belum pernah bertemu dengan kakak laki-laki Chang Su ini, dan dia hanya sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa dia datang ke Bei Ju Luzo untuk mencari obat pada transformasi tingkat ke sembilan. Satu-satunya hal yang meninggalkan kesan mendalam pada Yu Qin Suanya adalah, kejang terus-menerus saat berhubungan dengan wanita. Gel, kakak senior Chang Su menderita penyakit seperti itu, tetapi dia masih menahan rasa sakit karena kejang di sekujur tubuhnya dan mulut berbusa, dan membalut lebih dari sepuluh luka untuk dirinya sendiri. Pengorbanan diri macam apa ini? Orang baik macam apa ini? Dalam benaknya, Yu Qin Suanya membuat gambaran ini sendiri. Di, gua yang gelap dan sempit, seorang saudara laki-laki gemetar, napasnya kacau, tangan dan kakinya cacat, wajahnya sangat menyakitkan, tetapi matanya sangat sakit, tegas, dan dia mengulurkan matanya padanya, sebuah uluran tangan keluar. Retak, Yu Qin Suanya mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya lagi. Kakak senior menanggung rasa sakit yang para untuk menyelamatkan saya, namun saya mempertanyakan karakter saya sekarang. Yu Qin Suanya, kapan kamu menjadi penjahat seperti itu? Dia menggigit bibirnya dan membungkuk ke petak kulit domba lagi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membayar kakak senior Chang Su di masa depan, jangan setengah pelit atau setengah ragu. Dalam sumpah yang keras dan keras ini, tatapan Yu Qin Suanya menjadi lebih ditentukan. Dia pertama kali mengemas segala macam hal di sini, dan kemudian mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang besar itu. Posturnya berubah menjadi setengah berlutut, rob berlumuran darah dibentangkan ke seluruh tubuh, jari pedang tangan kiri terangkat di depan tubuh, dan nafas mulai bergetar terus-menerus. Bertahan hidup, untuk mengekspos wajah Yuan Qing, untuk membalas orang yang benar-benar baik hati seperti kakak senior Chang Su, untuk menulis surat kepada ayahnya, menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap penjahat pemberontak ini. Tangan kanan Yu Qin Suanya yang memegang pedang besar itu mulai bersinar dengan cahaya merah menyala. 9. Yuan Yun Ling, Dia berteriak dengan suara rendah, pedang besar di tangannya terbakar, dan garis-garis yang jelas muncul di atasnya, dan retakan asli pada pedang dengan cepat menghilang. Sementara rambutnya yang panjang berkibar, terate api melayang di sekitar tubuh Yu Qin Suanya, memantulkan kulitnya yang rapuh dan menyinari matanya yang seperti bintang. Yang abadi ada di utara, orang-orang di selatan, Ling Tian menelan api dan awan, dan dunia bersinar luar biasa. Kotak pedang Firelin, buka, 3 dentang, 10 mil pedang meraung. Batu bulat di pintu masuk dua meledak, dan sosok merah menyala dengan cepat keluar dari gua, dengan puluhan pedang terbang melayang di sekelilingnya. Setelah berlari sejauh puluhan kaki, Yu Qin Suanya menghilang dari api di sekitar tubuhnya, dengan cepat menghilang ke dalam hutan hitam yang dipenuhi racun, dan berlari ke arah barat daya, eh, menuju timur laut. Tanda seru, berdasarkan intuisi, sisi ini seharusnya berada di arah barat daya, benar, selama kamu mengikuti peta yang ditinggalkan oleh kakak senior Chang Shu, dan mengutar, kamu akan dapat menghindari pencuri jahat itu. Harus, kembali hidup, petik 1, titik titik titik, pada saat yang sama, Yu Qin Suanya bersembunyi di sebuah gua 600 mil ke utara. Li Chang Shu berjongkok di tebing, dengan hati-hati mencari retakan di bebatuan yang dipenuhi racun. Setelah setengah hari sibuk bekerja, Li Chang Shu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi dari sini. Dengan cara ini, pasti tidak dipanen di daerah yang tercatat di buku kuno bahwa rumput keabadian tumbuh. Li Chang Shu menemukan tempat terbuka dan duduk bersila, memegang belati di tangannya, menggambar semua area yang telah diacari di tanah, lalu merenung sejenak. Pergi ke utara selama dua atau tiga hari lagi. Setelah begitu banyak usaha, saya tidak dapat menemukan si Anji Kau, dan hati saya masih sedikit tidak rela. Lagi pula, saya telah mempersiapkan proyek eksplorasi Bezu, ini begitu lama. Teruslah bekerja keras. Petik 2, menuju ke utara, hanya menyisakan bayangan di malam hari. Mungkin karena hujan lebat kemarin, ada beberapa celah di awan miasma di area ini, dan seberkas sinar bulan jatuh di jalur Li Chang Shu tepat pada. Waktunya, Li Chang Shu juga memiliki sedikit penyakit mental di hatinya, jadi dia menemukan posisi dan penutup yang bagus, dan berdiri di bawah sinar bulan untuk melihat sinar bulan. Ah, bulan ini sangat panjang. Batuk, bentuknya sangat putih. Nah, kuncuk bulan ini bulat dan besar. Kabut beracun melonjak masuk, dan cahaya bulan yang diperoleh dengan susah payah langsung terputus. Saudaraku, apakah kamu sudah tua? Li Chang Shu mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mencondongkan tubuh ke depan dan berlari menjauh, menyatu sempurna dengan malam. Taoist atau semacamnya, itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada makhluk seperti saudari junior, itu hanyalah bom nuklir kausal yang tidak stabil. Saya tidak mampu membelinya, saya tidak berani memikirkannya. Dan dibandingkan dengan penyulingki dari generasi yang sama seperti Yukin Suanya yang berpenampilan unik tetapi identitasnya terlalu rumit, Li Chang Shu merasa bahwa, perih. Wanita yang sudah kuat seperti Paman Jiuju merasa lebih aman. Bersambung. Selamat menikmati.